Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi kita di rumah Ini adalah mas siapa? Andi Andi dengan mbak Tessa Oke ini masalahnya apa nih kalian adek kakak adanya Kak lu ngapain bawa ke gue ke acara ini? Banyak kamera kak Ngapain lu mau maluin gue? Gue pengen buktiin ke lu sesuatu Buktiin apa? Gue disini Oke Habisin waktu gue aja Sesuatu Lu harus liat dulu Oke Tessa pengen membuktikan kenapa? Tentang apa? Pacarnya itu gak bener Pacarnya Handi gak bener Gak bener dari mana kak? Punya bukti apa kak? Makanya lu diam dulu disini Biar lu tau sendiri Lu liat dulu Kak kalo punya masalah dirumah aja Ngapain disini malu kak? Lu yang harus kejalan gue dulu Hei kak Gak lagi tua Jangan disini kak Oke oke Lu apa dari tadi sebelum mulai udah marah-marah Maksudnya kan Berarti kamu kan ada maksud baik gitu Mau ngasih tau Kalau pacar kamu Oke oke sekarang ngomong aja Kamu tau tentang apa tentang Handi? Mau kasih tau apa? Ceweknya tuh gak bener Ceweknya gak bener? Oke Ada buktinya gak? Buktinya ada? Apa yang tau mas? Dia ada buktinya gak? Oke ada buktinya kalau ceweknya gak bener? Ada buktinya Oke menurut kamu ceweknya adek kamu tidak bener Buktinya udah dikasih ke kita? Oke kita naikin aja buktinya mungkin Cek itu Gak ngerti maksudnya gimana? Maksudnya apa saya gak ngerti? Ceweknya cantik Ceweknya tuh cuma kerja Ceweknya tuh cuma kasir doang Lu tau kan? Cuma apa? Cuma kerja kasir Tapi bisa pakai barang-barang branded semua Kak Ya emang kenapa? Punya temennya kak Oh ceweknya cuma kasir Tapi bisa beli barang-barang branded Barang-barang bermerah Gue tanya kak cincin yang gue beli Gimana kak? Cincin yang gue beli kak? Lu inget gak? Cincin nikah loh Ada di gue Mana? Oke jadi lu udah beli cincin nikah Buat lu nikah sama Belinda ini Betul mas Oke terus Kenapa ada di kakak lu? Dia pesen sama temen saya Oke siapa? Handi? Iya Handi pesen sama temen kamu Oke terus Ini cincinnya? Iya ini cincinnya Lu mau cincin ini? Lu ambil tuh Eh ya Allah Maksud lu apa? Maksud lu apa lempar-lempar kayak gini? Maksud lu apa? Maksud lu sama cewek lu Gue cari duit Susah pahal gue buat begini ini Lu tau gak cewek lu siapa? Lu tau gak cewek lu siapa? Apa kerjanya? Jual diri Wah lo eh Gak bener ini mas Julia Baik Kamu gak boleh gitu Iya Kak jangan bikin malu kak Takut fitnah Oke gini gini Emang kakak lu emang gak suka sama cewek lu dari dulu Lu apa baru-baru ini aja nih? Dia baru ceritanya sekarang Baru ceritanya sekarang Berarti Karena baru gak bukti semuanya Terbukti Jadi lu curiga Kau ceweknya cuma kerja kasir Dibad-ibad ke barang-barangnya Branded Branded semua Bermerek semua Tapi mungkin nabung kali Iya gak sih? Tapi ada buktinya kok Kalau udah dakar Ada pikiran Oke sekarang ini aja deh Dan Sekarang duduk-duduk Tenang dulu Tenang dulu Semua bisa diselesaikan dengan Cara tidak baik Eh Cara baik Cara baik Cara tidak baik Tapi gue ini gak suka Dia ikut campur Iya Terus Gak suka ikut campur sama dia Oke Gak suka kalau Kalau ikut campur Lagi pula ade lo udah gede juga Ngapain juga sih Diari menentukan nasib Pilihannya sendiri Ya kalau masih tahu Lu tinggalin cewek lo Cewek lo itu gak bener Kak gue bilangin ya Minggu depan gue mau berit sama dia Tapi masaknya cewek lo itu gak bener Cewek lo simpen akum Aduh Kedung berapa Ketering berapa Saya sayang banget sama dia kak Tuh Jangan nudus sembarangan kak Jangan nudus kak Lu kan harus tahu Masa lalu gue Karena gue care sama lo Lu harus tahu kan Masa lalu kamu kenapa Tessa Lu kan tahu Masa lalu gue seperti apa Punya laki-laki yang selalu disakitin Gue tahu emang itu sakit Tapi beda kak Beda Karena gue care sama lo Oh jadi ininya kakaknya dulu Disakitin sama cowok Terus sekarang Kakak udah nikah belum sekarang Belum Oh lo gak mau dilangkain sama ade lo kali Belum lagi Belum lagi Belum Udah nikah Udah pernah nikah Oh belum lagi Oh udah berpisah gak Udah pernah belum nikah lagi Oh iya 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 Maksudnya yang dulu berpisah ya Iya 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 Mau lagi kak berapa kali kak Rencananya Gak mau lagi Iya iya gak apa-apa Kalo mau lagi kan nanti saya bisa mikir-mikir Buat apa Mikir buat apa Mikir-mikir buat Ya gue nyarin Siapa tahu nih Kayak Sony kan Sampai sekarang Oke yaudah Sebetulnya Daripada Menurut kamu Linda orang baik-baik Iya betul Menurut kamu Cewek gak benar Iya kan Kita undang aja Linda Kita undang aja di sini Linda Alhamdulillah 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 Daripada si Yofi Mendingan ini aja Masnya Oke Iya Saya besok makan nyanyi lagi Oke Ini Linda yang kakak gak suka Ih cantik loh Lo kenapa sih Udah bikin adik gue kayak gini Lu kenapa sih kak Lu jangan punah-punah care sama adik gue Iya lu kenapa selalu gak suka sama gue Karena gue tahu Lu gak bener Kakak udah kakak Kakak udah kakak Kakak gak boleh Ini dari sini tengah duduk Iya 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 Oke 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 Kakak jangan sembarangan nudukan Oke Kenapa emang-emang dari dulu Kakaknya Handi ini gak suka sama kamu Iya Oke gak sukanya gimana Saya juga gak ngerti kenapa ya Mas Uya Iya Dia tuh selalu nuduh saya yang gak-enggak Terus selalu Jelek-jelekin saya juga ke Handi Saya juga gak ngerti kenapa Kenapa dia sampai segitu bencinya sama saya Oke Pak Suya Gue sayang banget sama dia musuh Minggu depan gue mau married sama dia Tuh Yaudah lagi kak Udah mau hinggu depan mau married mau dibatalin Iya Tapi dia gak bener Gak bener iya Maksud aku ya sampai dia gagal Tuduh kamu dituduh secewek yang gak bener Iya Kok bisa kamu kerja kasir pake barang-barang branded Nah coba jelasin Tuh tas sih tas mahal tuh Emang tas mahal gitu itu Tas mahal dari India Tas mahal Lu selingkuh kan gue tau lu selingkuh Kalau itu kan salah satu kaji Aku ajain banding Gua tau lu selingkuh Gua itu sayang sama Handi Gua gak selingkuh Lu selingkuh Lu aja kamu bilang aja barangnya endorse Iya Itu matanya mungkin Nah sekarang kamu jawab Gimana kamu dapetin barang-barang branded Sementara kerja kamu maaf Bukannya kita merendahkan kerja nama gak Cuman maksudnya Menurut kakak mungkin Kasir Tidak sesuai dengan gajinya Mungkin gitu kali ya Iya Siapa tau Ya tentang foto-foto yang ada di Instagram Iya Iya Oke Neng-Neng tuh Oke Iya nek Iya nek Kalau menurut saya Tuduhan kakak yang tadi karena pake jam branded segala macem itu Terus kemudian dibilang neng itu perempuan gak baik menurut saya Gak juga bos Bisa aja neng itu nabung dari hasil gajinya yang kecil kan Ya kayak saya aja maaf-maaf Maaf-maaf Kalau dirumah kan kayak pembantu banget kan Tapi bukan berarti saya tidak punya uang kan Iya Siapa bilang Umi kan sekali ceramah kan 100 juta Amin Maksud saya gini loh kakak itu biar tidak sembarangan nuduk neng Benar benar Dengan tuduhan yang begitu tuh bahaya loh Iya Tapi ada bukti foto-foto kok semuanya Iya di Instagram Oke coba saya lihat tasnya coba Kak tangannya juga udah pegang-pegang gitu kakak Tuh Ya jam tangan ini bisa 40 juta 30 juta Ya Allah Ya Allah Gua kerjati yang hari gak bisa beli Tuh liat Tuh liat Ini matunya udah kali Tuh 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 Parfumnya ini baru bakarat nih 6 jutaan nih Kalo lu mau peten Ayah Gue bisa tunjukin bukti-buktinya semua Oke Oke Saya udah kasih foto-foto semua kru Bukti-buktinya Kalo dia? Dia selingkul Selingkul Oke Ini bukan tuduhan yang main main nih Main-main Main-main Kita lihat saja buktinya ada ya Iya 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 Kita kasih lihat buktinya dulu Kita suka bukti Oh ini Oke, apa nih? Kenapa sih? Gak ngerti tuh Ini foto gureng, Kak Mana kelihatan, Kak? Lindanya mana? Lindanya mana? Mas Uya, di dalam mobil Mas Uya, di dalam mobil Ya, naik motor Ya, ini bisa tutup ngomong Ojek Itu gak kelihatan Tapi lihat dong Lihat sendiri dong Sepatunya, tasnya semuanya Itu yang dia pakai semua Nih, sepatunya sama nih Mas Uya, sepatu itu banyak di toko Sepatu banyak di toko Gak mungkin Tapi juga bisa juga naik Ojek Tapi tasnya semua sama Oke, itu emang dia Benar, tapi itu Belum cukup bukti buat dia Itu mah gadis helm Neng, tuh Lu godain om-om pun gue tau Kenal, gue godain om-om Lu jangan udah gue sembarangan ya Kala pun dia godain om-om, masih naik om-om yang naik motor Oke, sebetulnya akan ada Benar, ngapain Mending sama tukang Ojek ya Ya, udah lu ngapain aja mendingan Sebetulnya kita punya investigasi atau penyelidikian Mungkin video investigasi ini bisa membuktikan apakah benar tuduhan Testa Kalau Linda ini pacar adenya ini Cewe yang gak bener atau dia Selingkuan Ya, punya selingkuan Kita lihat saja, check it out Oke, kita lihat ke depan Ini, ini bener kan lokasinya Iya, itu Jadi, ini kita disuruh ikutin si Handi Iya, disuruh ikutin Handi Sama kakaknya sendiri Itu klien kita Nah, ini kita kayaknya udah di Kosannya Linda nih Di Kosannya Linda Dan katanya itu nanti Handi bakal jumput dia Itu kosannya tuh, kita langsung kesan aja yuk Ada Linda, ada Linda Ada Linda Eh, itu bener Itu bener Itu bener kan? Coba, coba Coba, coba Lo zooming deh Bener kan? Iya bener Oke Ini kita Jadi ini kata kakaknya si Handi itu mau jemput Linda Mau jemput Linda Nah ini harusnya bentar lagi ya Dan katanya mereka tuh pengen ke pengajian Jadi kita nih pengen Oh dia mau ke pengajian? Iya, iya Pakai kerudung ya Iya Itu Handi kan? Itu bener Handi kan? Itu bener Handi kan? Oke berarti ini Yang pasti Handi mau nganterin si Linda untuk pengajian berarti kan? Iya berarti mereka nih pengen pengajian bareng nih Taf Kayaknya Menurut dari klien kita sih ngomongnya kayak gitu Ini kita berarti langsung aja nih Taf ngikutin mereka Kita dulu, kita lihat dulu dia mau ke arah mana nih Oh, ke sini ke sini Eh, wupa sini Ehh, eh Jomf, berda Ayy, ayy, ayy.. Ayy, ayy, ayy Ayy, 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 ayy Oke Nitaf, lu bilang ini dia mau ke pengajian, cuma mau kayak ke komplek-komplek gini ya? Ini dia pengajian di mana ya? Bukannya di masjid pengajiannya. Nah itu dia Nitaf. Jadi ini yang pasti sih gue gak tau dia antara pengajian memang ada di rumah temennya atau gimana nih? Jadi lebih baik sih kita ikutin dia aja sih. Wah kemana ini dia nih? Ini udah sempit banget jalanin nih. Di daerah sini kali ini Taf. Coba bentar. Papa kiri pak, belok kiri pak. Coba coba, iya belok kiri. Loh, eh buntu. Buntu, berarti. Papa kita parkir pak, kita parkir pak. Wah, itu siapa tuh? Ini maksudnya gimana pengajian tempatnya sepi kayak gini? Iya, kok itu? Aduh, itu apa sih? Aduh, itu apa sih? Kok dia kayak... Eh, tunggu. Tadi diberhentiin di seberang situ kan Taf? Iya. Kok ini dia malah kayak selinguk-selinguk terus? Dia malah diem di situ lagi sih Taf. Eh, ini ada siapa nih? Wah, ini. Ini aneh banget nih Taf. Eh, ini kita gak kelihatan kan? Kamer. Eh, ngapain nih Taf? Ya Taf, itu mau... Taf, ini jangan-jangan di jambret kayak Taf. Eh Taf, gue turun aja Taf. Eh, jangan-jangan, jangan Taf. Enggak, itu tuh kayaknya dia mau di jahatin gitu Taf. Tandu Taf. Papa, siap-siap jalan ya. Siap-siap jalan. Siap-siap jalan. Enggak, ini tenang aja. Ini enggak, dia enggak bawa senjata tajam kok. Ini kayaknya emang pengen dibawa pergi kemana gitu. Kita harus ikutin aja. Kita mau turun, jangan turun. Iya, 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 iya. Enggak lah, mengingat dari kita. Eh, tapi hati-hati kelihatan, Pak. Papa, ayo langsung kelihatan, Pak. Yuk, 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 yuk. Apa itu? Gerti apa itu? Melaku aja deh meninyal. Iya, jadi itu temen aku. Jadi, aku nganterin aku. Semenanku kasih alamatnya itu salah. Terus temen aku jemput. Ternyata dia tuh nge-prank aku. Aku enggak tahu kalau itu dia. Nge-prank masuk kemana? Nge-prank gimana? Nge-prank masuk kemana? Nge-prank masuk kemana? Nge-prank masuk kemana? Tidak, cuman mau mau ngulak lagi. Masih mau ngulak lagi. Penjelasan lo lo mau kemana? Mau ke pengajian. Pengajian. Tapi ternyata pengajian apa? Sepi kan? Alamatnya dikasih itu salah. Maksud temen lo nge-prank kerjain lo gitu? Alamatnya salah. sekarang ini kenapa kamu nggak ngabarin aku boncengan sama cowok dengan kamu mindik-mindik tadi udah mencurigakan oke oke nah apakah benar tuduhan dari kakaknya balik lagi rumah balik lagi rumah oke silahkan Andi mau nanya apa sama Linda aslinya mungkin bisa jadi bener nih yang dituduhkan kakaknya iya itu yang dimotor sama siapa jujur aja iya itu emang bener temen aku aku nggak bohong sama kamu kok harus sekarang nih oh sebenernya temen deh jangan pengen-pengen adek gue wehehehe waduh kamu kan udah seminggu lagi mau nikah kok nggak jujur sih sama pacar kamu enggak aku emang nggak bohong kak emang itu beneran udah lah aku aja kenapa sih jadi kita emang beneran pergi ke pengajian kamu itu nggak bagus ya pengajiannya dimana buktinya kosong gitu kok rumahnya iya itu nggak disitu alamatnya dimana ya salah temen aku salah ngasih alamat terus lu kemana ya tetep ke pengajian pengajian dimana intinya gini jelasin itu siapa itu temen aku temen ya oke nanti aku cerita sama kamu nanti aku cerita sama kamu oke jadi kalian sekarang Hali udah mulai cerita itu udah pasti om om bukan temen om oke Hali udah mulai percaya sama kakak kamu oke sekarang gini aja kita punya video lanjutannya ya kamu kemana kita punya video lanjutannya cek di sal ini apa itu tadi kas iya nih makanya aduh jangan-jangan ini yang dicurigain nih tadi kan katanya kakaknya bilang sendiri jual diri kan iya iya makannya aduh aneh banget tapi masalah dia udah gak berontak lagi tuh iya dia diem-diem aja tuh jadinya berarti kan kenal kan iya dong berarti kenal cuman tadi kayak diomelin gitu kan eh eh dia berhenti tuh kok masih kayak marah-marah kayak gitu top kita gak bisa turun tapi tas gimana ya tuh gantar nih taf ini harus ditolongin dia taf tuh mau ngapain taf sampe wah ini taf-taf gak bisa nih taf ayo turun 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 hey itu kayaknya kita harus tolongin taf ini mau diapa-apain jangan-jangan kita gak tau ini apaan eh 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 cobut 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 eh eh ada udah oke kita gak usah ikutin dia kita tinggal tunggu ini ngapain si Lingda ada di dalam rumah ini coba kamera kesana itu eh itu yang tadi kan itu si si eh itu linda itu linda iya taf-taf bu eh eh jangan-jangan jangan-jangan dan tadi tuh ini sesuatu tar dulu tar dulu ini tar dulu ini kayaknya mobil kalo misalnya lu kesana kita tuh jadi ketahuan tas ya tungguin aja ini kan kita mau ngikutin si Linda kan kemana kan lu tega gak orang kayak gitu tuh ini sih sampe ditoyer-toyer kayak gitu enggak enggak eh aus aus tas 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 itu mobil yang di belakang pak 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 ini eh kita siap-siap pergi ini 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 aduh ini sebalik kok susah kita kebalik lagi Cepet pak, pak, mending muter balik di depan, terus kita langsung nih, ini yang perlu. Bentar, bentar, tas, tas, ingetin pelatnya tas. Iya, 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 oke, oke, oke. Oke, ayo pak, 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 mobilnya udah mulai belok gitu kayaknya, yaudah, yuk, yuk. Belok kiri ya tadi kayaknya tuh. Eh, Taf, ini kok makin dalem gini sih, Taf, ini kemana ya? Eh, ini makanan nih. Nah, tuh mereka turun tuh. Nah, itu sininya turun tuh. Kok ini kayak ditarik gitu gak sih, Taf? Ini apa ya? Aduh, ini gue makin gini, ini apa sih sebenarnya, tempat apa sih? Nah, itu ada tulisan yang apa tuh? Free live music. Oh, bener nih, ini kayaknya tempat diskotik-diskotik. Iya. Kita juga pengen tau kan, di dalam itu ada apa gitu kan? Iya, 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 iya. Kita turun aja ya. Kamera nanti di sini aja ya? Iya, iya. Terima kasih. Oh, kamu ngapain? Dikin diskotik. Masih mau ngelak. Lina, kamu mau ngapain? Lu ngaku aja. Katanya pengajian, tapi kok pakai badinya seksi sih. Just-justnya pergi sama om-om kok. Oke, apa yang mau kamu... Coba jelasin, coba deh. Apa yang mau kamu omongin, Linda? Iya, iya. Bener kah semua tuduhan? Bukan oleh yang ngomongin. Aku emang kerja di tempat itu, tapi aku terpaksa, Ndi. Terpaksa bagit. Udah, udah, udah. Aduh, lu ngasih ngoles lagi deh. Aku cuma gak mau ngerepotin kamu selama ini. Kamu udah banyak banget bantuin aku. Sekarang gini ya, aku udah bayar kos-kosan kehidupan kamu aku yang ngehalangin, tau gak? Tapi aku mau bantuin kamu. Aku bisa cari sendiri buat kamu. Aku bisa cari. Kamu tau, Kak Cia, Nika itu gak sedikit, Ndi. Iya, aku ngerti. Cuma itu yang bisa aku lakuin. Tapi bukan dengan cara begitu. Oke, tapi di dalam lo ngapain? Kerja apa? Aku cuma gantiin orang aja, kok, Mas Uya. Dan itu cuma kontrak, itu gak lama. Ya, ngapain? Kamu belum jelasin? Di dalam, oke. Sekarang, lo gak ngapa-ngapain di dalam? Pasti lah sama omong. Tapi aku gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, Mas Uya. Oke. Kalau emang lo gak ngapa-ngapain, kita lihat lagi video. Mas, ngapain aku juga. Selanjutnya. Saya mau pegang-pegang adik gue. Wah, benar nih, tas ini. Kayaknya, ini tempat tas hubung ini. Ini apaan nih, Tas? Cafe. Dangdut. Wah, iya benar nih. Coba nih, kita lihat. Ehm, Missy. Iya, apa? Ehm, Kak, ini tempat apa ya? Oh, ini tempat dan ini. Oh, tempat. Hai, aku Linda. Oh, oke. Ehm, sorry-sori. Oh, Linda. Iya, Linda. Ehm. Oh, sorry. Enggak, ini bukan tempat makan biasa gitu ya? Bukan ya? Iya, tapi. Ini. Oh, benar gak? Sorry-sori, kita kaya sama tempat. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Maaf ya, kita kaya sama tempat ya. Makasih, makasih. Oh, apa lagi loh? Lu masih ngomong aku lagi? Udah, jujur aja, jes. Jujur aja. Udah, kejelas-jelas menjadi simpanan om-om. Masih ngomong aku? Lu jual diri kan? Dia kerja di situ. Kerja, nyanyi danglut ya? Nyanyi danglut itu gimana? Ajak-ajak dong, nyanyi danglut. Saya terbaksa kerja di situ. Oke. Saya cuma mau bantuin Handi aja. Saya enggak. Saya enggak mau repotin. Sebagai apa? Oke, mungkin kita dikit lagi pulang nikah. Adik gue kan kasih lu tiap bulan. Iya, tapi kan gue punya kebutuhan lain yang enggak mungkin setiap gue butuh. Gue minta sama Handi, kak. Lu kasih dia kan tiap bulan? Sekarang gini, kurangnya apa? Kamu enggak kurang apa-apa. Kamu enggak kurang apa-apa. Cuma aku enggak mau repotin kamu terus, Ndi. Tapi enggak bisa kerja begitu. Aku sangat sayang sama kamu, tau enggak. Sebentar lagi kita nikah minggu depan. Cuma itu yang biasa aku. Tapi enggak bisa gini caranya. Kamu dipegang-pegang begitu. Aku enggak bisa lihat kamu sedih, tau enggak. Oke. Kenapa enggak jujur? Lu nyanyi di situ? Nyanyi danglut? Apa weters? Apa gimana, coba. Iya, nyanyi maksudnya. Nyanyi danglut? Ya, enggak apa-apa. Dia punya hal, Nia. Enggak apa-apa, nyanyi. Soal nyanyinya jarang sana. Enggak ngomong-ngomongnya sama calon suami gimana nih? Nah, itu dia. Kenapa enggak hidup? Kalau soal nyanyinya apa biasa aja? Orang saya aja nyanyi. Ada itu. Ya, kan? Bagus, kan? Tapi aku malu, Ndi. Aku malu kalau aku harus selalu ngerepotin kamu. Apa-apa minta sama kamu. Apa-apa bergantung sama kamu. Aku malu sama kamu. Aku tetap aja enggak setuju kamu kerja begitu. Oke. Iya, aku akan keluar dari situ. Lagian aku juga enggak lama. Itu cuma kontrak. Aku sekarang keluar. Jangan kerja di situ. Iya. Aku bisa menghidupi kamu. Iya, aku akan keluar dari situ. Setelah kontrak aku habis. Oh, jadi lu masih terlihat kontrak? Iya. Ya susah. Udah kontrak harus profesional. Enggak bisa lu keluar gitu aja. Kalau misalnya berhenti sebelum kontrak selesai, gimana? Di denda gitu. Iya. Pokoknya aku akan biayain semuanya. Tenang aja kamu. Iya, sekarang kamu keluar. Oke. Lu bilang apa? Andi lu bakal biayain semuanya. Bakal natkain semuanya gitu ya. Iya maksudnya. Tapi kok ada sesuatu yang janggal, yang aneh? Ya. Coba kita lihat video lanjutannya. Kita lihat. Oke, Taf. Ini kita udah di kosannya Linda. Oke. Kita nih ke sini pengen klarifikasi nih sebenarnya ke Linda. Karena kan kemarin sebelumnya itu kita sempat ngemui Linda. Ternyata Linda tuh perginya akhirnya ke Club Dangdut kan? Iya, Club Dangdut. Jadi sebenarnya kita sih pengen klarifikasi dan pengen ngobrol lagi sama Linda. Nah ini kita udah ada di area kosannya. Mendingan kita langsung aja aja deh. Berarti langsung aja yuk kita cari lagi. Ini sih bang. Bang kenal yang namanya Linda nggak? Linda. Linda janda. Eh janda. Coba-coba fotonya. Ada penyanyi dangdut sih biduan. Iya. Ini kali. Iya. Oh ini, ini kamarnya. Bentar ya. Nggak, nggak. Dia beneran janda bang. Iya. Enggak. Gue bisa tahu kayak gitu. Nek. Ada orangnya nggak sih? Coba. Dah, dia sisi ada. Coba dibuka bang. Coba ya. Nggak. Nggak. Nggak dikunci. Eh, tas-tas. Kosong tas. Bang, emang dia udah pindah bang? Kok? Nggak tahu. Oh ya, udah. Kalau begitu, makasih ya bang. Yaudah ya. Sorry, sorry ya bang. Gak apa-apa. Makasih. Iya. Aduh, gimana ya ini kok? Ya dia udah pindah soalnya. Terus yang di depan rumahnya udah nggak tahu. Kita mau kemana. Enggak, tapi seenggaknya itu kita biar tahu gitu. Kira-kira mungkin ada yang tahu juga. Eh. Pak. Saya yang jaga di sini. Oh, Bapak yang jaga di sini. Oh, kita kebetulan lagi nyari Linda, Pak. Bapak tahu nggak, Linda itu tadi kita ke kamarnya sih. Tadi nanya malam depan kamarnya. Tapi udah kosong. Dengar-dengarnya sih udah pindah. Oh, pindah-pindah. Pindah. Dia jalan sama nggak tahu siapa kali yang laki. Hah? Laki? Oh, kapan itu, Pak? Mungkin semalam. Oh, iya, kalau nggak salah semalam. Itu dia pergi sama laki-laki ya, Pak? Sama laki-laki. Yaudah, kalau misalnya kayak gitu, Yaudah, makasih ya, Pak. Oke, sampai jumpa. Mari, Pak. Mari, Pak. Wah, di sini siapa? Kita harus lebih nyari lagi. Apa, kamu ngomong aku lagi, Pak? Itu katanya kamu pindah saat jalan-jalan apa lagi, Pak? Iya, aku bisa jelasin dia sama kamu, tapi nggak di sini. Apa lagi mau jelasin? Kenapa nggak di sini? Iya, aku emang pindah dari kosan itu, Kak. Dan cowok lo nggak tahu? Lo pindah? Tidak ada kabar. Dan tadi kata orang yang jaga kos itu, lo pergi sama cowok nggak tahu siapa? Iya, itu sama temen aku. Aku diantar sama temen aku. Sama cowok yang nangu nggak sama? Nggak, beda. Ini ada yang nitip kinian tuh. Apa sih? Tiket pesawat? Iya. Sama ini. Apa sih? Lindah. Yang nitip dari belakang, Mas Bial. Novianti kamu? Oke, ini? Kamu nggak tahu? Ini maksudnya apain? Kamu mau kemana? Tanggalnya? Minggu depan ya? Lalu bukan minggu depan mau nikah katanya. Ini apa ini? Bukan minggu depan kita nikah! Kamu mau kabur ya? Udah kebuktikan banget. Lo cari nggak benar. Nggak. Kamu ngapain botas? Kamu ngapain botas? Udah, lo tinggal aja deh gue. Oke, oke. Tenang, 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 tenang. Oke, lo punya tiket pesawat di hari pernikahan lo sama cowok lo. Iya, kenapa ya? Oke. Siapakah pengirim barang ini? Iya. Dan mau kemanakah, Linda? Sama siapa? Berbuat apa? Kita undang aja. Buktikan. Silahkan, silahkan. Jangan, tenang, tenang. Aduh, gue. Tadi gue aja aja mau ngawal. Eh, jangan deh. Matapak aja. Tepat, ternyata. Ya, aku tahu. Ternyata. 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 Oke, sekarang ini aja deh ya. Kenal dengan Linda? Kenal, Mas. Kamu yang membawa tas dengan ikan pesawat ini? Iya, benar, Mas. Oke. Oke, hubungannya apa nih? Saya sama Linda, sahabatan, Mas. Iya, terus? Saya membantu dia dari jepindahan kontrakan, ngurus-ngurus surat tiket, itu semua saya ingin. Oke, jadi menurut kamu, teman kamu tuh ini? Yang kamu masuk? Iya. Oke. Dan abis itu, kenapa gak minta bantuan cowok lo? Iya, aku gak mau ngerepotin dia, Mas Suya. Karena aku tahu dia sibuk banget. Oke, terus? Aku kan bisa cerita. Iya kan, Mas Suya. Dia bisa cerita. Iya. Iya, tapi aku sempat cerita sama kamu. Lo bawa kertas apa tuh? Nih. Buat lo. Baca. Coba, gue liat. Mas itu apa lalu seperti itu? Dear Handi, Hand, maafin aku ya. Karena aku gak bisa bahagiain kamu. Aku gak bisa sama kamu lagi. Maafin aku ya, Linda. Oke. Kenapa nangis kamu, Linda? Nah. Kamu apa? Jadi sedikit. Itu jujur, aku udah gak bisa sama kamu. Kamu mau ninggalin, mau ninggalin gitu aja? Aku gak ada maksud tinggalin kamu, Di. Seminggu lagi loh, mau nikah lo. Seminggu lagi. Iya loh, sayang itu. Iya dong ya. Tapi semakin lama bukannya aku semakin yakin, tapi aku malah semakin ragu mau nikah sama kamu. Iya. Alasannya. Alasannya. Daripada aku nyakitin kamu. Ya alasannya harus jelas dong. Alasannya kenapa kamu selingkuh? Enggak, enggak kak. Aku gak selingkuh. Karena dia cewek gak bener. Aku bukan cewek gak bener, Kak. Jah, jasa udah gak bener. Masih mau ngelak lagi loh. Aku gak bisa nih, aku gak bisa jelasin sama kamu di sini. Ini masalah prepsi. Gak bisa aku jelasin di depan kamu. Tapi cowok lo, calon suami lo ini butuh penjelasan. Gak mungkin lo gak bisa sama kamu ninggalin nikahnya tinggal minggu depan ya kan, Son? Seminggu lagi. Ya tapi kan gak harus dijelasin di depan hukum juga, Mas Uya. Seminggu lagi loh. Tunggu apa-apa, adik gue lagi. Tunggu apa-apa, Adik? Tunggu apa-apa, Adik? Jujur saja, Mami. Jangan gue mau begitu ini sama aku. Aku gak bisa lanjutin nikah sama kamu. Nah, sama kamu kagak banget. Andinya juga sayang banget kan sama kamu. Aku punya alasan lain, aku gak bisa. Aku ragu sama kamu. Kenapa ragu? Kurang apa lagi aku? Udah, Landi. Gue bilang, dia kan udah gak mau sama lo. Tapi gue sayang banget sama dia, Kak. Tapi dia udah gak mau sama lo. Gue nerima apa adanya. Udah, lu ikhlasin aja. Udah, lu siapa? Lu ikut-ikutan. Biasa aku kalau ngomong. Gue tau gak sih? Gue tuh kekak sama lo, Di. Iya lah, pasti kan kakak maker lah sama adiknya. Apa tuh cincin? Itu kan cincin apa nih, Kak? Iya. Yang tadi tuh palsu. Ini yang asli. Oke. Apaan sih, Kak? Maksudnya apa ini? Ini kan cincin. Yang gue pesen sama temen lo, Kak. Gue dipakein di tangan lo berdua. Tapi gue tuh care sama lo. Lu kan kakak adik. Berarti lo sengaja kan? Nggak jelek-jelekin gue. Enggak. Lo suka sama Handi, Kak. Tapi kan buktinya udah ada. Kamu pakein cincin pernikahan Handi ke jarinya Handi ke jari lo juga. Gak bisa. Maksudnya lo mau nikah sama Ade. Lo bagaimana sih? Aku bukan kakak kandung. Bukan kakak kandung. Bukan kakak kandung. Oh, paling pesen kamu jelek-jeleknya diberikan. Salah misterinya. Tapi kan semua ada buktinya kan? Jadi, sebetulnya? Tapi ada buktinya kan? Tapi lo emang suka. Karena saya care sama dia. Lo sayang, lo cinta sama Arde. Iya. Ini adik lo kandung bukan? Bukan. Jadi adik-adean. Iya. Kakak kandung kede. Adik-kede. Jadi ternyata selama ini lo gak suka sama Linda bukan karena apa-apa. Karena emang lo cinta sama Andi. Dan pertanyaannya lo bukan adalah bukan kakaknya Andi. Namun ada satu hal yang harus dijelaskan oleh Linda. Kita undang saja seseorang yang ada di belakang ini. Silahkan. Tá. . Oke. Oke. La? Ma? Isabel? Lu mengenal Linda dan kita lihat disini ada seorang laki-laki Menggunakan kursi roda Kira-kira apa maksudnya kita mengundang orang ini ke sini Apakah hubungannya dengan Linda Apakah ini berhubungan dengan Kenapa Linda tiba-tiba ingin membatalkan pernikahannya Seminggu sebelum dia nikah Kalau begitu Mirsa setelah ini tetap di rumah Biarlah semua berlangsung Balik-balik dari rumah Oke Linda Kalau kamu tidak bisa menjelaskan siapa Surya ini Mungkin Surya mau jelasin siapa Linda ini Saya suaminya dari Linda Eh Ini tek rumah yang bener Oke apa yang mau kamu katakan sama Linda Berarti bener kan semua yang gue bilang Selama ini aku cacat kayak gini Dia ninggalin aku Hah Udah nih Kamu kemana selama ini Oke geser Gue geser 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 Eh Subante gak di scan nih Aku kangen sama kamu Awas jatoh hei Aku ingin sama bapakku gak bisa hidup sama kamu dalam keadaan kamu kayak gini Eeeh Aku tangan sama kamu Aku pengen kayak Aku pengen kayak istri-istri yang lain Yang punya suami yang dalam keadaan normal Yang bisa ngebiayain hidup aku Yang bisa nemenin aku Selama ini kamu kemana Selama ini nyariin kamu Aku kerja Aku kerja Tapi kenapa disaat-cacat kayak gini kamu ninggalin aku Tuh Aku gak sanggup bahwa aku harus hidup sama kamu Oh Kenapa kamu tega sih tuh Foto-foto pernikahan kalian Ini adalah foto-foto pernikahan kalian berarti ya Kamu udah menikah berapa tahun Tiga tahun Tiga tahun Parah banget kayak gini Parah Aduh temennya cedar-cedar Cedar-cedar Oke Bukannya kalau misalnya menikah itu menerima dalam keadaan sakit dan sehat Bener kan semua apa yang gue bilang Iya 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 Mengerjik kamu dulu Iya tapi aku capek kak Kamu dulu janji Iya iya Mau hidup semati sama aku Tapi aku capek kalau aku harus kerja sendirian cari uang buat kehidupan Aku juga gak mau cacat kayak gini Biar aku mati aja Jangan rasa berulah sih Oke kamu cinta gak sama Surya Ini suami kamu loh Tapi gak bisa Kenapa gak bisa Kamu capek Harus cari nafkah Aku capek mau Surya Aku capek aku harus cari nafkah sendirian Untuk ngehidupin aku Untuk ngehidupin dia Untuk ngurus Kalaupun aku gak cacat Aku pasti bakal kerja keras buat kamu Gimana Umi Bos Antara suami dan istri itu Gak boleh saling meninggalkan Sebelum ada putusan palu cerai Iya Istri gak boleh Apapun gak adaan pasangan ini Nah Istri kagak boleh main tinggalin begitu aja Suami pun juga kagak boleh main tinggalin bini begitu aja Kenapa Karena pernikahan itu amanat Neng Neng Linda Kalau cara Umi mana Kalau Umi juga ngerti Kalau kamu capek ngerti Karena memang kan nafkah itu untuk Maksudnya Kewajiban suami kan Kalau dikerjakan seorang istri Emang berat bos Berat banget beras Berat Berat Tapi Ampe Ngomong saya kelibat Cuma cara saya jangan begitu Nah Linda Ngomong aja baik-baik Jangan langsung tinggalin gitu aja Nelah kan kesian itu lakinya Kayak begitu Udah kamu pulang ya Linda ya Ngomong-ngomong Iya ngomong aja Ngomong aja Aku ingin maaf Aku suami ini Aku suami ini yang aku udah ngelakuin semuanya Aku ingin maafin aku Iya 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 Maafin aku Berkat rumah Uya lah Akhirnya pasangan ini Linda pulang ke rumah ya Biar temenin suami kamu ya Biar bicarakan Biar temenin suami kamu ya Oke Inilah rumah Uya Sampai ketemu lagi Dari kerja 4 Di rumah Aku takutannya Bisa Menjadi seperti yang Enggak